Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Direkturat Jenderal Mineral dan Batubara, Ditjen Minerba, Kementerian SDM pada Senin malam. Kepala bagian pemberitaan KPK, Alif Fikri, menjelaskan penggeledahan itu terkait dugaan korupsi dana tunjangan kinerja di Ditjen Minerba tahun anggaran 2020-2022. Alif Fikri menyebut dalam kasus tersebut dugaan kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah. Untuk SDM, kami pastikan tersangkanya lebih dari satu orang. Dan ini terkait tadi ya, pemotongan tunjangan tukin sejauh ini berkisaran sekitar puluhan miliar. Uang yang kemudian diduga dinikmati oleh para oknum ini, yang kemudian penggunaannya juga diduga untuk baik itu ada keperluan pribadi masing-masing, ada pembelian aset, kemudian ada juga untuk tanda kutip operasional gitu ya, termasuk juga dugaannya dalam rangka untuk pemenuhan proses-proses pemeriksaan oleh BPK gitu ya. Tapi ini semua kami masih didalami ya, informasi-informasi itu. Terima kasih.